Kamu tuh emang gak punya mata ya? Maaf mbak Maaf maaf Ya udah kan saya udah minta maaf juga Kamu itu orang mana sih? Kok penampilannya kamu kotor banget? Merak banget Ya ampun gak bisa gitu dong Tadi sosokan mesennya yang paling mahal Sekarang udah tuh minumannya jadi gak mau bayar Kamu mau muncul ya HP ku? Mana? Sekarang balikkan HP ku HP apa? Periksa nih kalau ada periksa Emangnya aku maling apa? Terima kasih telah menonton Saat ku bersamamu Sayang Apa kamu yakin mau beli kafe disini? Ya aku sangat yakin lah sayang Kamu tau kan kafe ini dijual dengan sangat murah oleh pemiliknya kan? Justru itu sayang Aku tuh ragu dengan harga murah Takutnya kafe disini tuh gak rame Loh sayang kamu tuh jangan bilang seperti itu Kamu jangan mengira kafe ini tuh gak bakalan rame Kamu liat kan kafe disini deket dengan pesantren? Ya iya sih memang deket sama pondoan Sayang gimana kalau kita lebih baik cari kafe lain aja ya? Ya enggak 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 Aku tuh gak mau cari kafe yang lain lagi Karena aku sudah Srek banget dengan kafe ini Karena Kafe ini dijual dengan sangat murah Apalagi banyak banget kan Yang nongkron di kafe ini Kamu lagi seenaknya mau membatalin beli kafe disini? Enggak pokoknya aku mau ya beli kafe disini Ya udah kita liat-liat aja kafe nya Kayaknya ini bagus deh tempatnya Peminatnya juga banyak Tapi sayang ya Di kota Tapi gak apa-apa deh Gimana kalau aku jual kafe disini Terus aku beli kafe ini Sayang Kalau menurut aku Dengan cara kita mengelola kafe disini Kita bakal mendapatkan keuntungan yang sangat banyak Kenapa? Karena kafe ini kan di deket pesantren Jadi banyak dong santri-santri yang Beli-belinya tuh disini Apalagi lataknya strategis di pinggir jalan Terus kamu tahu enggak Banyak banget anak muda Yang sering nongkong disana Pasti dia mampirnya ke kafe ini kan? Sayang Aku bangga sekali deh sama kamu Selain kamu itu cantik Kamu juga pinter loh Mencari lokasi Dimana kafe yang kita inginkan Iya dong sayang Daripada nih Kita tetap mengelola gudang yang itu Pasti gudang itu Bakalan mendapatkan keuntungan Hanya waktu musimpanin doang kan sayang? Kalau kafe ini Kan setiap hari kita mendapatkan keuntungan Jadi mending kita jual aja Gudang itu Untuk menutupi semua hutang-hutang kita Sama renternir itu ya sayang? Ya itu sayang Itu yang aku bingungkan Gimana kalau misalnya gudang itu Gak cepat laku Kita mau dapat dari mana uang itu? Ya kamu tenang aja Kan selama aku sudah diposting Di sosial media Pasti akan ada orang yang mencari gudang itu sayang Kamu tenang aja yang sabar ya Sayang kamu mau makan apa ya? Enggak deh Mau minuman jauh Iya sama deh Pelayan? Pelayannya panggil Iya mau pesen apa? Kita mau pesen minuman ya dua Minuman yang paling mahal ya disini Dua ya? Dua Makanannya? Enggak usah Orang jangan lama-lama ya Cepat ya? Iya mbak Sayang kamu gimana sih? Kamu kok misen minuman yang paling mahal disini? Kamu tahu sendiri kan? Ini cafe kecil loh Kamu tahu sendiri kan? Aku tuh mau tahu minuman apa yang paling mahal yang ada disini Kamu juga Udah deh kamu tuh nurut aja terserah aku Iya 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 Cepat banget sih jadi istri Tapi aku bingung deh Kayaknya ada dua tempat ini yang bagus Eh bentar bentar Karena aku hari ini ada janji Aku telpon orangnya dulu deh Siapa tahu udah ngeliat cafe aku yang disana Kemara sih? Nah, cafe itu kalau lama-lama Sabar sayang Kamu ini orangnya agak sabaran ya Ntar lagi pasti dia datang Gak sabaran apanya? Kita tuh sudah lama ya nungguin disini Kamu gitu ya Loh Sayang Kayaknya yang punya cafe ini nilpon Halo? Iya bu Waalaikumsalam pak Gimana pak? Sudah dilihat lokasinya? Oh Udah ya pak Iya pak Saya mohon maaf ya pak Saya gak bisa kesana Gak bisa nemenin bapak Gini pak Kalau misal bapak sudah liat lokasinya Udah cek juga disana Gimana? Gimana Kalau lebih baik bapak datang ke rumah saya Jadi kita Obrolin di rumah saya aja pak Ya kalau bapak gak ada Ini gak ada kerjaan yang lain pak Kok bisa ya pak ya? Baik pak Saya tunggu di rumah ya pak Loh Sekarang bu Ya udah bu Bentar lagi Kita akan kesana bu Ayo sayang Sayang Kamu tau gak? Iya Yang punya cafe Katanya tuh gak bisa kesini Terus? Kita itu disuruh kesana sekarang Ayo kita kesana Ayo Minumannya gimana? Sudah biarain aja Kita buru-buru kan Ayo ayo sayang Semoga aja deal ya Seandainya deal hari ini Aku langsung beli Cafe yang ada di kota Kirip ada di cafe disini Ya emang sih disini juga Lumayan Pemasukan tuh ada Banyak yang minat juga Tapi kan gitu-gitu aja Gak ada perkembangan apa-apa Tapi kok di kota Yang jelas Udah meluas Kan nanti aku masih bisa Buka-buka cabang Dimana-mana Ya deh Amin Semoga aja berhasil Dan semoga aja deal Mas, mas, mas Bapak, bapak, bapak Mau kemana? Itu minumannya udah mau dianterin Saya ambilin ya Eh, eh, eh Tunggu-tung Kita itu lagi buru-buru Di cancel aja ya? Loh kok di cancel sih? Itu minumannya udah jadi loh Tapi kita tuh buru-buru ya Loh, tunggu-tunggu Kalau emang gak mau diminum Ya bayar dong Kalian kan udah pesen Kamu ini gimana sih? Kita kan gak minum Kita berdua gak minum minuman itu Kok kamu nyuruh kita bayar? Ya tapi kalian berdua udah mesen Gimana sih? Udah gitu mesennya Udah yang paling mahal lagi Mending minuman itu diminum sama kamu aja ya Wah, kok sama kita sih? Eh, iya pun gak bisa gitu dong Tadi sosokan mesennya yang paling mahal Sekarang udah tuh minumannya jadi gak mau bayar Kamu tau gak? Kita tuh ada urusan yang sangat penting Dan lebih penting daripada ini ya Yaduh ya sayang Hah, gak ya dong Bagus Tapi gak kuat bayar Eh, pelayan Kamu itu meremehkan kita berdua ya Kamu belum tau Kamu disini cuma pelayan ya Kamu belum tau sama kita berdua Ya emang belum tau Kita berdua itu orang kaya Kalau cuma minuman kaya gitu Pasti kita bayar lah Iya, udah mana sih nyongnya? Asal kamu tau ya Kita yang bakalan menjadi pemilik cafe disini ya Ingat itu Mending minuman itu diminum sama kamu aja Ayo sayang, kita pergi disini Gak ingin lulusin pelayan itu? Ngaku-ngaku lagi Alhamdulillah Sesibuk-sibuk apapun aku Harus tetap sholat Soalnya kan sholat itu Kewajibannya para muslim Ini kali ya kafenya Katanya Pigo sih dari sini Dekat pesan tren Coba deh aku lihat aja Ayo sangat cepetan Eh, mas Kok jalan yang liat-liat? Kamu tuh jalan gak liat-liat Ya maaf, maaf Saya lagi buru-buru Maaf, maaf Buru-buru kamu bilang? Kita ini juga buru-buru Ya udah mas Saya kan udah minta maaf Kamu tuh emang gak punya mata ya? Maaf, mbak Maaf, maaf Yaudah kan saya udah minta maaf juga Kamu itu orang mana sih? Kok penampilannya kamu kotor banget? Merak banget Saya dari yang Pake sarung, pake sepatu lagi Terus Kamu mau kesini mau ngapain? Ya enggak deh, cuma pengen liat-liat aja Eh San, kita pergi dari sini Oh ada ya orang seperti mereka Mereka juga yang salah Malah nyalain orang Padahal kan Aku juga udah minta maaf Malah marah-marah Sabar, sabar Eh, ada pelanggan Tunggu, aku kok kayak kenal ya sama orang itu Itu bukannya agung ya? Iya, dia bener itu agung Dari penampilannya juga Bener kok itu agung Agung Kan bener agung Nita ya? Iya Kamu ngapain kesini? Enggak ada, cuma jalan-jalan aja tadi Oh, kamu mau mesen sesuatu gak? Gratis dibuat kamu Ya, enggak usah Sini Nit, dulu-dulu Kamu apa kabar? Baik Kabar kamu gimana Nit? Aku juga baik kok Alhamdulillah Oh iya Aku tadi liat kamu Kok kayak murung gitu Makanya, kamu kenapa? Oh Tadi tuh lho ketemu sama Dua orang Dia yang nabrak aku Malah dia yang marah-marah sama aku Kok bisa sih Dia udah nabrak Malah marah-marah Emangnya kayak apa sih orangnya? Gak tau tadi Perempuan sama lelaki Apa suami istri mereka tuh Kayaknya dari sini tuh ya tadi Dari sini? Iya Kamu kenal apa? Pasti bener tuh Orang yang tadi Masa Mau beli minuman Aku tawarin Terus mentanya Dengan sombong banget Yang paling mahal Gak dua Terus Pas udah jadi minumannya Eh Malah pergi gitu aja Gak mau bayar Masa nih? Ya ampun Iya pasti itu deh orangnya Aku kira itu temen kamu Nit Ya ampun Noga banget aku punya Temen kayak gitu Terus Terus Dia marah-marahin kamu gitu Ya gitu deh Mereka Malah marah-marah ke aku Mereka pikir Mereka tuh siapa gitu kan Sombong banget Iya kamu bener Gong Dua orang itu emang kayak Keliatannya sombong banget ya Gara-gara dia Aku deh Yang jadi harus ganti Minumannya mereka berdua Mana mahal banget lagi Satu minumannya Lima puluh ribu Aku dapet mana uang Aku masih belum Gajiin Kok mau nyesinit kamu tuh Gantiin minumannya mereka Iya mau gimana lagi Gong Karena aku harus Bener tanggung jawab juga Kasian banget sih kamu Yaudah aku ganti aja ya uangnya Hah? Biar kamu tuh gak demarin boss kamu Enggak 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 usah Kita baru ketemu Kamu kau udah mau bayarin Muta aku sih Enggak 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 usah ya Serius Iya serius Aku gak enak sama kamu Ya santai aja Oh iya Aku denger-dengar Dari temen-temen kita Waktu sekolah dulu Katanya kamu udah sukses ya Gak apa yang bilang Ya temen-temen aku Gong banyak Selamat ya Aku ikut bangga loh sama kamu Ya cuma ada aja rejeki Gak lebih kok Ya sama aja Kamu udah jadi orang sukses Beda banget Gong sama aku ya Kerjanya cuma aja Di pelayanan kafe Kamu yang sabar ya Pelayanan kafe kan kerjaan halal Iya sih bener Tapi kan Gak seberuntung kamu Kamu udah jadi pengusaha sekarang Kamu hebat banget sih Gung Ya gitu lah Namanya juga kehidupan Kalian di atas Kalian di bawah Iya kamu bener Yang penting Kita kan mau berusaha Oh iya nih Gak mau ngomong Aku denger Katanya kafe ini mau dijual ya Hah Kok kamu tau kalo kafe ini mau dijual Ya tau lah Karena ada temen ngasih tau gitu Kamu mau beli kafe ini Ya enggak lah Mana aku punya uang Eh ya ampun Kamu jangan merendah gitu dong Gak punya uang Aku nih sumpah Enggak Pasti kamu kan yang mau beli kafe ini Enggak Aku gak punya uang Ya ampun Masa sih Gung Kamu gak mau beli kafe ini Mending Daripada Orang dua tadi tuh Yang ketemu kamu Dia tuh ngaku-ngaku Katanya mau beli kafe ini Aku jadi dia mau beli kafe ini Iya Tapi kalo Beneran mereka berdua Yang jadi beli kafe ini Ya aku pasti dipecat lah Gung Mending Banyak juga uangnya mereka Ya gak tau sih Ngaku-ngaku Atau gimana Ya mending kamu aja deh Gue yang beli kafe ini Biar aku gak dipecat ya Sudah Kamu harus khawatir ya Tenang Kamu gak akan dipecat dari sini kok Bentar Biar aku tawarin sama temenku Beneran Temenku mau beli kafe ini Amin deh Semoga aja temen kamu Mau beli kafe ini Iya Makasih banyak ya Gung Iya sama-sama Gimana kalau aku tawarin kamu Minuman ya Sudah Beneran Iya iya Bentar ya Terdetail Lokasi Dimana Oh iya Memang aku lagi butuh tempat disana Minggir jalan kan Sip 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 Kamu setelok ya Iya aku tewek sekarang ya Oke Sip sip Oke Gita Maaf ya Aku gak bisa melawan disini Soalnya masih ada urusan ya Iya gak apa-apa Wah sekarang kamu menjadi orang sibuk ya Agung Gak juga sih Iya sampai jebak lagi ya Iya udah Koseng deh ketemu sama kamu Aku juga Yaudah kalau gitu ya Aku permisi dulu Yaudah Hati-hati ya Semangat kerjanya Terima kasih Waalaikumsalam Semoga aja Temennya Agung mau ya Beli kafe ini Biar aku Gak dipecat dari sini Amin Gimana mas mbak Sudah dilihat kafenya Iya sudah dilihat sama kita terdua bu Dan kita merasakan Dengan kafe itu bu Iya kalau bisa Bu Sinta Jangan jual sama orang lainnya Karena kita berdua Sangat Ingin sekali Mendapatkan kafe itu bu Kira-kira kapan nih Kalau bisa jangan lamaan ya Kalau misalkan Dalam waktu satu bulan Bisa bu Aduh Kok satu bulan sih Gak bisa lebih cepat lagi ya Soalnya gini bu Kita berdua itu Memang sangat minat Sama kafenya ibu Tapi Kita juga Lagi mau jual gudang kita bu Bener bu Soalnya yang mau buat Beli kafe itu Ya hasil dari penjualan gudang saya itu bu Iya bu Kalian tidak bisa diusahakan Iya Kalau bisa dua minggu Atau satu minggu Lebih cepat kan lebih baik Daripada nanti saya jual ke orang lain Apa bu Satu minggu dua minggu bu Kalau menurut saya itu terlalu cepat bu Kalau satu bulan Emang gak bisa ya bu Iya bu Gini ya mbak Saya mohon maaf sebelumnya Soalnya kenapa saya buru-buru jual kafe itu Karena emang saya bener-bener butuh Makanya Kalau emang kalian itu berminat dengan kafe saya Lebih cepat kan memang lebih baik Ya kalau Misalkan kalian itu masih menunggu penjualan dari gudang kalian Gimana kalau kalian itu cari usaha yang lain aja Ya usahakan dengan cara apa Kayak gitu Daripada nanti saya jual ke orang lain Kan gimana Kalian juga kan yang nyesel Tapi yaudah Jangan salahkan saya Nanti semisal saya itu jual ke orang lain Baik bu Kita usahakan Sayang Kamu telepon aja Ya itu sayang Aku juga pusing Lagian Tapi itu sangat Bagus Ya udah kamu telepon aja sekarang Ya udah aku telepon nanti ya Bu Tunggu sebentar ya bu Sayang HP ku mana ya Gak dipegang kamu barusan Iya enggak lah Beneran Iya Mana ya Wah sayang HP ku beneran gak ada nih Beneran kamu Gak ada Oh jangan-jangan Itu lagi yang ngambil handphone kamu Sialan orang itu ya Bu kita Gak apa-apa kan Mohon pamit dari sini Soalnya kita Lagi buru-buru nih bu Iya bu HP HP saya kayaknya Ketinggalan di kafenya ibu deh Kalau gitu kita mohon pamit dari sini ya bu Iya silahkan Bu nanti kita kasih lagi untuk bahas masalah cafe ya bu Terisi ya bu Mari ya bu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana sih mereka Niat beli gak sih Kok gak niat banget Biasanya kan kalau dia udah niat beli Otomatis kan wanya udah ada Lainnya enggak Masih disuruh nunggu lah kunya gudang mereka Aku cari pembeli yang lain aja deh Aku udah pada nunggu mereka kelamaan Dimana lokasinya Katanya daerah sini Udah bers memang Andi tuh Katanya ada ketabuan Gimana sih Tapi bener kayaknya daerah sini Bukannya Yang diketet seteng Eh mau kemana kamu Eh masih kelihatan itu apa Ya udah Kamu itu gak usah pura-pura bodoh deh Kamu kan yang muncul Hapiku Kembali kan emot suami saya Hapinya apa Gak ada saya gak ada nyuri Ternyata sekarang ya modusnya maling itu bermacam-macam Dengan gaya jadi Anak soleh Pake sarung Ternyata maling Iya lah sayang Mas kalau menyenangkan barangan ya Saya bukan maling Ya terus Kamu kan Barusan Yang benturan sama suami saya Ya terus Apa hubungan sama saya Ya jelas ada hubungannya lah Karena kamu ada di cafe itu kan Ya terus hubungannya apa Soal apa itu Saya gak ngerti loh Barusan kamu itu pura-pura bentur aku Ternyata Ini maunya kamu Kamu mau muncuri hapiku Mana sekarang balikan hapiku Saang goda aja sayang Periksa nih kalau ada periksa Emangnya aku maling apa Duh Kalau ngomongnya sembarangan Sayang Gak ada Uangnya dia Ini uang saya Kok banyak sekali ya Jangan-jangan hap itu sudah dijual ya semua kamu Mas kalau ngomongnya sembarangan ya Saya gak kekurangan uang Apa aku bilang kamu gak kekurangan uang Hape kayak apa sih Saya bisa beli kok Eh kamu tuh jangan sombong ya jadi orang Memangnya kamu siapa sih Kok bisa menyembuhkan diri sama kita Kamu gak tau ya Kalau kita itu orang kaya Mas saya gak perlu tau Saya ingin itu orang kaya apa enggak Yang penting saya gak nyuri hape kamu Eh Kalau kamu ngaku Pasti kamu sudah dipenjarakan Tapi buktinya apa Kamu gak ngakuin kesalahan kamu kan Loh memang gak nyuri Ya periksa aja hape siapa itu Tuh sayang Tapi dia kok mahal sekali ya Sudah jangan lihat Iya karena dia modus lah Dia berpada seperti ini Dia tuh gak kelihatan Bener sekali gomong sayang Jangan-jangan Bukan cuma hape kita yang dicuri Sama orang ini sayang Buktinya dia itu bisa beli hape bagus kayak ini Sayang kamu tau kan Dia tuh bermodal kan Cuma jalan kaki doang kan Kamu lagi mantau Rumah-rumah warga yang kaya gitu Mbak kalau ngomongnya sopan Mending kamu ya Gak usah pake peci kayak gini Mending dibuang sarung kayak gini Kalau kamu itu jadi maling Eh mas Kalau ngomongnya sopan ya Saya ini habis sholat Sholat gak seperti kalian tuh Hubungannya dengan sholat apaan Ya makanya pake songkok kayak gini Sayang Pake sarung Sayang ternyata sekarang maling juga bisa sholat loh Oh ya jelas Sama sayang Hei Kamu tuh ngaku aja deh Mending kamu sekarang kembalikan Uang yang sudah kamu jual handphone suami saya Kalau sampai kamu itu gak ngembalikan handphone aku Aku akan laporin kamu itu ke polisi Silahkan Biar kamu itu membusuk di penjara Iya silahkan laporkan saja Baru gak ada buktinya kok Awas aku akan cari bukti itu ya Cari Silahkan cari Kemana pun akan aku kejar kamu Eh Cari dah Kamu tuh cuma orang miskin Jangan mentang-mentang deh Ngomong sama kita Bagus banget sih kamu Yaudah Sayang Kita pergi dari sini Awas aja kamu ya Saya tunggu Gayanya aja Soalim Tapi kenyataannya Maling Ayo sayang Awas aja ya Aku akan cari buktinya ya Silahkan cari Saya gak takut Karena saya gak salah Maling kamu Benar-benar sial aku hari ini Sudah gudanya gak ketemu Eh Mana ketemu sama dua orang itu Mampu gak ada pelanggan Mending aku bersih-bersih dulu deh Di sekitaran sini Alhamdulillah Disini udah Tinggal disitu Sama disini belum Aduh Pasti disini Kotor banget Wah Ini hape siapa Ya ampun Mana bagus banget lagi nih hape Pasti Ini hape-nya orang tadi apa ya Ya ampun Ini pasti mahal banget nih Terus kan katanya Orang itu yang mau beli kafe ini Ya pasti orang itu nih Yang punya hape Kan gak mungkin Kalau orang sini punya hape sebagus ini Ya ampun Aku harus laporin ke bu Sinta nih Eh Tunggu dulu Aku kok jadi kepikiran ya Yang punya hape ini kan Katanya mau beli kafe disini Kafenya bu Sinta Ya ampun Kalau dia jadi yang beli kafe disini Pasti aku dipecat Terus aku mau kerja dimana dong Semoga aja Yang beli kafe ini gak jatuh ke orang yang salah ya Kayak orang tadi itu yang sombong banget Makunya kaya Hapenya bagus Tapi Gak kuat Biar minuman dua itu Aku cepet-cepet lapor ke bu Sinta deh Duh kok layu sih Assalamualaikum Sinta Eh Waalaikumsalam Duduk dulu nih kah Eh iya bu Oh iya Ibu lagi ngapain Ini Bu ngaku kok Layu ya Mungkin goreng disiram Eh bu Ini saya pengen ngembalin hape Eh Telefon siapa ini Nita Kalau gitu Duduk dulu nih Kita biar enak Mabrolnya Bu Itu HPnya tadi Pelanggan bu Ketinggalan Terus Saya kasihkan ke ibu Karena katanya Dia itu yang mau beli kafe kita bu Dan pasti ibu kenal Karena sama orang itu Ciri-cirinya tadi Cowok sama cewek Kayaknya suami istri deh bu Terus bilang kalau mau beli kafe nya ibu Jadinya saya kasihkan hape itu ke ibu Yang mau beli kafe saya Apa jalan-jalan Mas dan mbak yang tadi yang ke rumah ya Kalau bukan mereka siapa lagi Soalnya emang tadi ada Pasangan suami istri datang ke rumah saya Nita Katanya udah lihat Kafe saya disana juga udah cek lokasinya juga Jadi saya tadi saranin untuk datang ke rumah saya Tiba-tiba Dia ingat Kalau handphonenya ketinggalan Kayaknya itu mereka sih Yang punya handphone ini Ah bu Jadi bener bu Mereka mau beli kafe Nya bu Sinta yang saya kerja Iya bener Emang saya mau jual sih kafe itu Ah waduh bu Kalau bu Sinta jual kafe itu Terus saya mau kerja dimana dong bu Otomatis mereka berdua kan pasti pecat saya bu Terus nasi saya gimana dong bu Aduh Nita Ya gak bakal lah mereka pecat kamu Lagipula Ngapain mereka mau pecat kamu Ini ya Kenapa saya mau jual kafe itu Karena mungkin Apa ya Saya pengen kafe yang lebih bagus Jadi kamu gak usah khawatir Nanti saya bakal titipin kamu sama mereka Saya berani jamin deh Kalau mereka gak bakal pecat kamu Tapi saya gak yakin deh bu Kalau saya bakal bertahan lama Kalau ya kafe itu bener-bener dibeli sama mereka bu Soalnya Tadi orangnya ya ampun Sombong banget bu Masa mesen minuman yang paling mahal Tapi gak dibayar Masa ya bu yang ganti rugi Nita Nita ya mungkin mereka itu buru-buru Atau mungkin ada kepentingan lain Makanya mereka itu buru-buru kayak gitu Ya tapi bu ngakunya orang kaya Terus Ya menyambungkan gitu Masa gak kuat sih bu Bayar minuman 100 ribu doang Sekarang gini Nita Kalau mereka gak mampu buat bayar minuman semahal itu yang ada di cafe saya Gak mungkin kan mereka mau beli cafe saya Ya gak? Ya bener-bener juga sih bu Ya udah deh bu Saya pamit pulang dulu ya Ya silahkan Mari bu Ya Hati-hati ya Nita ya Iya bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada-ada aja deh Mereka itu kok kayak yang sombong juga sih tadi cara bicaranya Mungkin cuma Anggapannya saya aja sama Nita Nita kan juga orangnya kaya gitu Orangnya kan gak mudah berbicara sama orang Makanya ada orang yang ngomongnya tinggi dikit Dia jadinya ngomongnya kaya gitu Yaudah lah Yaudah deh aku anterin handphone ini aja Takutnya orang-orangnya cari Tapi kan rumahnya aku gak tau dimana ya Gampang deh Ntar aku tanya sama orang-orang Pasti kan sedikit banyak udah tau Dan kenal juga sama pemilik handphone ini Apalagi ada fotonya nih Jadi gampang Alhamdulillah nyampe juga di rumah Capek banget ya Kerja seharian Gini nih nasib kalau jadi tulang punggung keluarga Tapi aku harus semangat Karena kan kalau bukan aku lagi Terus ya apa Wah ibu kemana ya Assalamualaikum Wah yang gak ada orang sih di rumah Apa jangan-jangan ibu ke sungai ya Iya mungkin ibu ke sungai Aduh aku gak jadi kepikiran ya Soal kerja Gimana dong Kalau cafe itu bener-bener dibeli Sama ya dua orang itu Pasti aku dipecat Mau minta kerjaan sama bu Sinta Ya ampun Cafe-nya bu Sinta tuh jauh-jauh Ada di kota semua Masa iya aku harus balik-balik ke kota sih Kalau aku gak dapet kerjaan Aku mau kerja di mana Kan susah cari kerja di sini Aku udah janji lagi sama ibu buat renovasi rumah Ya ampun Coba aja Kalau aku sesukses agung Pasti orangtuaku seneng banget Dan bangga sama aku Gimana lah aku cari kerja di mana nih Ya Allah Berilah hamba muni kelancaran Dalam mencari rezeki Aku kasian banget sama ibu sama bapak Mereka udah tua Kan gak mungkin Kalau mereka kerja Apapun nanti yang terjadi Aku tetap semangat Apapun akan aku lakuin Supaya ibu sama bapak tercukupi kebutuhannya Ya ya bu Sebentar ya bu Saya soalnya masih buru-buru Nanti saya tahu apa lagi ya bu Baik bu Terima kasih ya bu Aduh Pilih yang satunya di servis Yang satunya juga di pincin Terpaksa aja pakai mobil ini Yang penting bisa jalan Nggak kepanasan Nggak kehujanan Kalau tempatnya sih bagus Tapi Kayaknya gak cocok untuk gudang padi Bagusnya Diganti gudang apa ya Kayaknya Gudang gula deh Soalnya kan Di samping-sampingnya tebus semua Iya ya 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 Gudang gula Pasti cocok Halo Di Ini aku ada di lokasi Iya Yang di gudang mau jual itu Eh Kamu kasih tahu teman kamu ya Yang punya gudang ini Tolong datang ke rumah saya Iya datang ke rumahku aja Iya sekarang juga lah Masa tahun depan Iya soalnya kan Minggu depan aku mau keluar kota Tolong ya Kamu kasih tahu yang punya Suruh datang ke rumahku Iya pokoknya Transaksi di rumah aja Yaudah Aku tunggu kabarnya ya Oke Semoga aja Orang itu mau Yang mau beli gudangku Cuma orang itu Harapan satu-satunya Kalau sampai orang itu Gak jadi Aku gak tahu lagi deh Untuk menutupi Hutang-hutangku di bank Kalau sampai orang itu Gak mau Membeli gudang itu Aku gak tahu lagi deh Mau cari dimana uang Soalnya kan Lokasinya Jauh dari perkampungan Arumi mana lagi Lama banget Sayang Sayang Hayo cepetan sayang Kamu lama sekali sih Ya kan aku ngunci pintu dulu Yaudah yuk Yuk Mobil gak bisa masuk ke dalam lagi Tapi untung deh Aku bawa baju ganti Kalau enggak kan Pasti pakai baju yang padi itu Tapi enggak ya Nah itu kayaknya rumahnya Ayo sayang Ini gak serap hujan kan Enggak lah Loh Loh Bu Sinta Loh Bu Sinta Kok kesini ya Loh Loh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selanjutnya panjang Kemarin Karyawan saya nemuin Handphone itu Oh karyawan ibu yang Perempuan itu Iya Sayang Kan Bener apa kata kamu ya Ternyata pelayan itu Maling ya Kenapa sih Ibu selama ini Memperkerjakan maling Kayak dia Iya bu Ibu tak sendiri kan Itu sangat berbahaya Buat customer ibu Sama buat ibu sendiri kan Mending Ibu pecat aja Pelayan kayak dia Gak ada gunanya Ibu itu Memperkerjakan orang Seperti dia Kalau menurut saya nih bu ya Ibu itu lebih Lebih baik Memelihara tuyul Daripada memelihara maling Kayak orang itu Kalau ibu masih Mempertahankan Pekerjaan seperti itu Otomatis Kasa ibu menjadi jelek kan Di mata orang lain Bener apa kata istriku bu Sebentar Sebentar Saya mohon maaf ya Udah mau tonton pembicaraan kalian Sekarang kayak gini Kalau misalnya kalian itu Menyangkah Karyawan saya itu Maling Kenapa ya Handphone emasnya ini Dikembalikan terhadap saya Ya mungkin karena Ya ibu ini gak tau ya sayang ya Sudah ngaku sama ibu Dan ibu sudah memecat Maling itu kan bu Kamu salah sayang Itu ya gini Itu mau cari muka Sama ibu Sinta Makanya Dia itu mengembalikan HP saya sama ibu Ya semata-mata Biar dia itu Gak disalahkan sama ibu Itu namanya Serigala berbulu domba Kayak seperti dia lah bu Mending ibu pecat Mending ibu pecat aja deh Karyawan gaya dia Masih banyak loh bu Karyawan yang jujur Yang gak Maling seperti dia Bener sama sayang Apalagi cuma biasa aja gitu Tampilannya bu Sebentar deh Kalian kenapa sih Kayak yang gak suka banget Sama karyawan saya Kayak gitu Sedangkan ya sebentar mbak Sedangkan Dia itu udah lama Kerja sama saya Kalian kan baru kenal Sama mereka Jadi saya tahu persis lah Sifatnya dia Kayak apa Terus ya Wah tanya dia Seperti apa Setahu saya Baru sekarang loh Saya dapet komplain Dari customer Seperti kalian Tentang karyawan saya itu Bu Gimana kita gak suka bu Sudah jelas terbukti kan Handphone suami saya tuh Diambil kan Sama karyawan ibu itu Mbak Dia gak ngambil Tapi dia menemukan Makanya dia Ngasih tau ke saya Untuk mengembalikan Handphone suami mbak Itulah namanya Modusnya maling Secara perlahan Dia itu Mencuri hatinya Mbak Sinta Oh iya Jadi gini Tentang Pembelian cafe itu Gimana bu Nanti kalau misal Cafe itu jadi Sama kita Otomatis kita akan Keluarkan pelayan Gaya dia bu Jangan jangan Sekarang gini Kalau emang Niat kalian itu Membeli cafe saya Saya minta tolong dong Saya mau Kalian itu Jangan pecat Karyawan yang Saya percaya itu Karena dari dulu Emang dia selalu jujur Gak ada apa-apa Itu kan cafe sudah Nantinya Bakal menjadi Medik kita berdua Terserah kita berdua kan Bu Mau mecat siapapun Yang ada Di cafe itu Mohon maaf nih mas Untuk masalah cafe Mohon maaf sebelumnya ya Untuk masalah cafe Sebelumnya saya datang Kesini ada Dua tujuan Yang pertama Saya mau mengembalikan Handphone masnya Yang ketinggalan Yang ada di cafe saya Dan yang kedua Saya ingin membatalkan Transaksi jual beli Tentang cafe saya Saya dibatalkan Saya dibatalkan gitu aja ya Ada apa ya Gini mbak Soalnya saya ini Sudah dapat pembeli Yang jauh lebih baik Dan udah Bayar semuanya Kalau kalian kan Masih menunda-nunda waktu Kita duluan loh Yang ngeliat cafe nya ibu Seharusnya ibu itu Harus adil lah Siapa yang ngeliat dulu Dan harus tanya dulu Sama aku loh bu Gini-gini ya Sekarang yang punya cafe Itu saya Saya sudah wanti-wanti Sama kalian sebelumnya Minta tolong Jangan sampai lama Karena saya juga butuh Dan bener-bener butuh Untuk menjual cafe tersebut Karena kalian ini Gak ada Omongan apa-apa lagi Yaudah Terpaksa saya jual Sama orang lain Saya minta maaf ya Sebelumnya Bu Sinta itu sengaja ya Mempermaikan kita Iya bu Kita itu dulu Sudah panas-panasan loh Liat cafe itu Sekarang ibu mau ngebatalin Gitu aja Gimana sih ibu ini Ya kalian Kalau emangnya Mau beli cafe saya Biasanya kalian itu Perjuangin lah Malah kalian gak ada Perjuangan apa-apa Bukan kita tidak Memperjuangkan ya bu Kita sudah cari pinjaman Atau dana apapun Tapi masih belum ada bu Oh jadi kalian Mengulur waktu Karena kalian ini Masih mau hutang Enggak bu Maksudnya Kita kan masih jual gudang Dan gudang itu Masih belum laku bu Jadi Ya beri kita waktu lah bu Iya bu Rencana Kita berdua itu Akan Membeli cafe ibu Itu secepatnya Kita berdua sekarang Mau menuju ke rumah Yang mau beli gudang kita kok Iya bu Udah ya mas mbak Alasan itu menurut saya Udah basi Jadi saya minta tolong Dan saya juga minta maaf Saya gak bisa jual cafe saya Terhadap kalian berdua Jadi kalau Misalnya kalian ini Pengen mengelola cafe Kalian cari cafe yang lain aja Dan juga Saya minta maaf Saya rasa kalian ini Gak pantas mengelola cafe saya Karena menurut saya Saya takutnya Kalian ini berdampak negatif Dalam lingkungan tersebut Karena disitu kan Lingkungan lingkup pesantren Jadi Mohon maaf Ini yang ada di hati saya Jadi Ya udah Saya omongin ke kalian Daripada hati saya Sakit hati juga Ngomongin kayak gini Memendam kayak gini Jadi saya langsung Omongin ke kalian Jadi Saya minta maaf Sebelumnya Saya permisi mau pulang dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang Kamu tau gak Kata Bu Sinta barusan Kita tuh dikira Akan berdampak negatif Kelingkungan pesantren Emang Bu Sinta pikir Kita tuh muka-muka yang nega Saya gak tau juga lah Sayang kenapa Bu Sinta itu ngomong seperti itu Memangnya Kita itu dikira Virus Covid-19 Apa sama dia Sayang Gimana ya Kalau misalkan Nanti yang beli gudang gak jadi Sudahlah Kamu itu gak usah khawatir Pastinya Andi itu sudah atur semuanya Lagian Andi Andi nyuruh kita itu Ke rumahnya orang itu Ayo kita kesana yuk Kamu sudah tau alamanya Ya tau lah Andi sudah serlog barusan Andi Mana yang punya gudang Jam segini kok belum datang Minyat jual apa gak sih Iya soalnya aku masih ada urusan Coba akan minta penuh lagi orangnya Kalau emang gak minyat jual yaudah Aku gak maksa juga Soalnya urusanku banyak Ya sudah ya sudah Ini ada tamu nih Loh Itu kan mereka yang Somestri sombong itu Ngapain dia kesini ya Ada perlu apa ya mereka Apa jangan-jangan mereka yang punya gudang itu Loh Sayang 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 Bukannya orang itu yang di cafe kemarin ya Ngapain dia itu disini ya Jangan-jangan dia mau maling disini lagi Itu kan bener sayang Orang yang kemarin kan Kamu ngapain kesini Justru kamu yang ngapain kesini Jangan-jangan kamu mau maling dirumah ini Kamu lihat gak penampilan dia sekarang Berubah kan? Ya jelas berubahlah sayang Dia banyak mangsanya kok Oh gitu ya sekarang kan? Justru aku tuh nanya Kalian tuh ngapain kesini Ini rumahku Apa? Rumahnya kamu Eh kamu tuh jangan pernah mimpi mempunyai rumah ini ya Karena aku kenal sama pemilik rumah ini ya Siapa? Siapa namanya? Pemilik rumah ini itu adalah Agung Temennya temen aku Andi Saya sendiri namanya Agung Apa? Agung Kamu itu gak usah ngaku-ngaku deh Kalau maling Ya maling Gak usah ngaku-ngaku namanya orang Mas kalau namanya dijaga kamu ya Ini rumahku Itu memang ternyatanya lah Kok dia tau sih kalau kita mau Jual gudang? Kenapa? Kalian gak punya uang Makanya gudang mau dijual Eh kamu tuh jangan ngapain kita seperti itu ya Ya namanya kita juga pembisnis Ya terserah kita berdua dong Sudah Tapi beneran ya kalian punya gudang kan? Sudah kamu itu gak usah banyak bacot Sekarang jelaskan Ada hubungan apa kamu sama Agung? Ya Agung tuh saya sendiri mas Enggak Kamu sendiri Kita itu gak percaya sebelum ada buktinya Coba telpon Andi Telepon sana Sudahlah sayang kamu itu Gak usah disuruh-suruh sama orang ini Coba aku lihat identitas kamu mana Sayang toketnya bener lah Ngapain lah maling itu punya rumah sebagus kayak gini Ya gak mungkin lah Namanya malingnya maling lah sayang Pasti tinggalnya di kolom jembatan sana tuh Mana cepetan? Tuh kan? Saya gak bawa KTP KTP aja di dompet Ya udah Kamu tinggal ambil aja Telepon Andi aja Halo Andi Lagipun gak penting juga Menunjukin ke kalian Beneran Agung itu orang ini Jadi kol ya Beneran Beneran di Apa? Bener Andi Sudah menuduh mas ini Mencuri HP saya mas Saya bukan pencuri ya mas ya Sekali lagi saya bukan pencuri Iya saya tau Kalau masnya bukan pencuri Dan Kemarin Bu Sinta kasih Handphone suami saya Ke rumah saya pak Tuh kan? Terus Soal Gudang itu gimana? Ya jadi dijual pak Soalnya kita lagi Membutuhkan uang Bener sekali mas Tapi maaf ya Saya yang gak mau Membeli gudang sapi antur Mas 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 tolonglah mas Beli gudang kita berdua mas Soalnya kita berdua Bener-bener lagi Butuh uang mas Untuk nutupin Utang-utang kita Di bank mas Sayangnya itu gak butuh kalian lagi Soalnya kalian tuh gak tau Sopen santun sih Mas kita itu harus ngelakuin Apa sih supaya Mas Agung itu bisa beli gudang Kita Soalnya Cuman mas Agung Yang berminat Beli gudang kita Sayangnya Saya udah gak berminat Beli gudang kalian Tapi mas Apalagi kan Cuman mas Agung Yang berani Membeli mahal Gudang kita Asal kalian tau ya Aku udah beli cafe yang disana Oh jadi dibeli mas Agung Ya Yaudah lah mas Kalau misalnya mas Agung itu Mau beli cafe itu Gak apa-apa Kita ikhlas kok Cafe itu jatuh Sama tangannya mas Agung Tapi tolong lah mas Sekali lagi Tolong beli gudang saya mas Saya tuh bener-bener Butuh uang mas Ya Sekali lagi Saya mohon maaf ya Saya udah gak berminat Beli gudang kalian Beli baik Kalian cari pembeli yang lain Yang harganya Mungkin yang agak mahal gitu Saya cuma bisa nyaranin Seharusnya Sifatnya kalian itu Dupa dulu ya Kalau ketemu orang lain Itu yang sopan Jangan asal Duduk-duduk kayak gitu Kalau lagi tanpa bukti kan Yaudah mending kalian Pulang deh Kita patahin aja Soal bisnis ini Mas Agung yakin Gak mau beli gudang Gak yakin Oke lah Saya lagi banyak lusan Ini gak butuh tamu seperti kalian Kita mau jual Ke siapa lagi gudang kita Oh Bingung banget Gimana ya Kalau aku beneran dipecat Aku mau cari kerja dimana Sedangkan Kebanyakan Yang nerima kerjaan itu Di kota Aku gak bisa Ninggalin orangtuaku Aduh Aku mencari uang dimana lagi Aku harus kerja apa Bingung banget Terus katanya Bu Sinta Cafe ini udah laku Terus orangnya Bentar lagi Yang punya cafe Mau kesini Semoga aja Bukan Dua orang itu ya Kalau emang bener Mereka yang beli Fix nih Ini hari terakhir Aku kerja disini Ya ampun Semoga aja Bu Sinta Cari pemilik cafe yang tepat ya Bingung banget aku Nita mana ya Nita tuh kenapa kok Keliatan sedih gitu Dor Ya ampun Kau melamun aja sih Ada apa nih Nggak 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 ada apa-apa kok Kamu gak sebohong Apun aku sampe kaget loh Gung Kamu sih melamun terus Kamu kok tiba-tiba dateng sih Kayak jelangkung aja deh Ya abisnya Kamu tuh Melamun gitu Ada apa sih Kalau ada apa-apa Cerit aja sama aku Nggak Aku gak ada apa-apa kok Sudah kamu gak sebohong Emang gak ada apa-apa Oh iya Kamu Kesini mau mesen Sesuatu Nggak Beneran enggak Aku coba pengen ketemu kamu aja Oh Ada sesuatu yang mau diomongin ya Ya enggak juga Atau kenapa Cuma pengen ketemu aja Pasti kamu mau beli-beli kan Udah aku pesenin dulu ya Udah Santai aja Gampang loh Soalnya Nah kebetulan banget Kamu kesini Gung hari ini Soalnya Besok aku udah gak kerja lagi disini Loh Kenapa bisa Ya karena Coffee ini udah dijual Pasti yang beli Dua pasangan itu Sudahlah Kamu bisa mikirnya aneh-aneh Aku yakin kok Kamu pasti tetep kerja disini Wah Kok gak mikir yang aneh ini gimana sih Walaupun Aku gak dipecat Ya mana aku betal Gue kerja sama orang yang kayak mereka itu Kenapa emang yang mereka Iya Sudah sombong banget Eh Tau-tau Kalau aku kerja disini Aku bisa jadi gila Tau gak Pasti disuruh yang aneh-aneh Sama mereka Kamu tuh ada-ada aja ya Gak mungkin lah kamu dipecat Aku yakin kok Terus Kamu mana sih Kayaknya kamu menepatin janji Temen kamu yang mau beli cafe ini Eh malah keduluan Dua orang itu kan yang beli Ini seandainya aja ya Seandainya Temenku tuh beneran beli cafe ini Kamu Tetep kerja disini Soalnya nih ya Katanya temenku itu Dia udah mau bayarin cafe ini Ya ampun Gung Mana bisa Oh orangnya yang udah duluan Mau beli cafe ini Udah bayar duluan lah Kebu Sinta Orangnya siapa sih Iya Pasti Yang kemarin itu Iya Sudah kamu gak usah mikir mereka Gak mungkin mereka beli cafe ini Mereka gak punya uang paling Lah Kamu gak ngomong gitu sih Kamu kan gak tau Aku cuma ngeliat dari orangnya aja Kayaknya Tongkosu nyaring bunyinya Ya semoga aja deh Aku nanya sekali lagi nih ya Kamu beneran Tetep kerja disini Iya iyalah Gung Ini kan kerjaan yang deket dari rumah aku Tapi kamu janji ya Selepas dari Bu Sinta Kamu rawat cafe ini baik-baik Terus kamu Kelola semuanya Ya Kamu kok ngomongnya aneh gitu sih Sudah kamu janji dulu Iya Gak ada ya janji Cafe ini udah aku beli Hah Kamu yang beli Iya Iya ampun Gung Udah deh kamu jangan bercanda Anita Aku gak mungkin bercanda Ini noter kemudiannya Hah Kamu Kamu ke Bu Sinta Gimana mas Saya diri kok beli kape nyambanya Kemarin saya udah ngecek tempat itu Bagus Menurut saya bagus Tapi Saya minta tau Jangan lamaan ya mas Sudah Sudah Bajos khawatir Siapa ngekeningnya nanti mana saya TF ya Beneran nanti malam Serius Alhamdulillah Kalau kayak gitu Saya Permisi Dulu ya mas Saatnya masih ada urusan yang lain Terima kasih Kamu beneran Udah beli kape ini Iya beneran Jadi dia punya kamu dong kape nya Ya gitulah Gunggung Gunggung Makasih banyak ya Gunggung Karena kamu yang beli kape ini Akhirnya aku gak dipecat Gung Kan udah aku bilang Kamu gak akan dipecat dari sini Gung Aku makasih banyak ya Gung Aku janji Aku bakal ngelakuin yang terbaik buat kape ini Supaya kamu Bisa berkesan sama aku Sama pekerjaanku Dan aku janji Aku bakalan jadi pelayan yang baik Gung Nita Kamu kekutungan ngelakuin kape ini Berarti kamu tuh bukan jadi pelayan Apa maksudnya? Ya kamu Jadi bros disini Terus kamu cari karyawan lain Buah jadi pelayan disini Jadi bos Enggak 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 Aku gak bisa Gung Aku percaya sama kamu Kamu kan orang yang jujur Ya terus buat apa dong Kamu beli kape ini Kalau bukan kamu jadi bosnya Ini kan hanya untuk sampingan Perjalananku yang lain gak masih banyak ya Kamu yakin? Aku benar tolong sama kamu ya Tolong jaga kape ini baik-baik Aku percaya sama kamu Gue enggak beneran Aku makasih banyak ya Sama-sama Nita Penghasilan dari kape ini Kita bagi dua ya Bagi dua? Iya Anggap aja Ini kapi kamu sendiri Tunggu kamu gak salah apa, Gung? Sudahlah Kita kan sahabatan lama Yang itu Membagi-bagi rejeki ya Aku mau kasih banyaknya sama kamu Aku gak mungkin lupain Sumpah Kebaikan kamu, Gung, sama aku Ya udah nih Aku ubat dulu ya Kepada masih darusan Dan bila kita bersama Kuih